Ide dibentuknya PPG atau penggerak pembina generus dari DPP LDI itu bagaimana sih? Dan apa targetnya? Diharapkan para pengatur-pengatur, para pengurus-pengurus di LDI ini menganggap anaknya orang lain, walaupun bukan darah-darahnya sendiri, tapi anggaplah anak kamu sendiri. Apa saja tantangan terbesar generasi muda saat ini? Dan bagaimana solusinya? Yang jelas, medsos dan persaingan. Tuntutan hidup. Anak itu, orang tuanya dikatakan katanya, kamu tidak mengikuti ajaran yang benar katanya. Terima apa adanya, syukuri apa adanya, hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini untuk melakukan yang terbaik. Banyak orang yang punya popularitas seperti selebritis, tapi hidupnya malah penuh dengan tangis. Maka kata saya itu sekali lagi saya ulang. Wahai orang tua, pandanglah anakmu, lihatlah anakmu dengan kedua matamu dan hatimu sebagai anakmu. Nah Bip, kalau melihat fenomena dan apa yang sudah kita bahas tadi kan nih sebelumnya Bip, ide dibentuknya PPG atau penggerak pembina generus dari DPP LDI itu bagaimana sih Bip? Dan apa targetnya Bip? Ya, yang jelas fenomena yang terjadi seperti yang kita bicarakan tadi. Luar biasa, iblis dan setan ini mempola pada manusia. Iblis dan setan, gencar sekali. Otomatis targetnya termasuk anak-anak kita. Maka kita harus lawan dengan segala-galanya. Kita sebenarnya berkorban. Baik harta, tenaga, pikiran maupun waktu. Oleh karena tadi itu yang saya katakan bahwa tidak semua orang tua ini melihat anaknya dengan kedua matanya dan hatinya sebagai anaknya. Vuktinya apa? Banyak yang memperlakukan anaknya biasa-biasanya datar-datar saja. Tidak ada tekad, tidak ada kesungguhan, bahkan mungkin lupa tidak ada doa. Maka DPP LDI merasa punya kewajiban untuk membantu orang tua. Supaya anak-anak orang tua yang tentunya punya harapan, punya angan-angan, punya impian dan cita-cita yang sama ini bisa sesuai dengan harapan. Maka perlu dibantu, karena kemampuan orang tua berbeda. Mampu finansialnya, tapi dia tidak mampu ilmunya. Mampu finansial ilmunya, tapi tidak mampu waktunya. Maka perlu dibantu dengan yang lain. Ada dari kepengurusan LDI, ada bakar pendidik, dari sekolok-sekolok itu, kemudian ada dari para ustadz, para bumbalik balikot, para ulama, kemudian dari pengurus-pengurus yang membidangi tentang pendidikan, dan terutama orang tua sendiri, semuanya sayak, sayak, proyek, eh, betul nggak ini ya? Sayak, sayak, proyek, sayak, proyek, harus rukun, kompak, kesempatan yang baik. Bahkan diharapkan, diharapkan para pengantur-pengantur, para pengurus-pengurus di LDI ini, menganggap anaknya orang lain, walaupun bukan darah dagingnya sendiri, tapi anggaplah anak kamu sendiri. Kenapa demikian? Karena nanti juga kan berpengaruh. Anaknya orang lain, bukan anaknya sendiri, kalau ini sampai jadi anak yang akal, jadi anak yang gagal, juga anak-anak berpengaruh di tengah-tengah masyarakat. Dan masyarakat lingkungan. Lingkungan ini juga anak dari pengurus itu sendiri, kan gitu. Anak dari ustadz itu sendiri, mubalik balikot itu sendiri. Maka harus menganggap ini seperti anak sendiri. Dan itu pun juga nanti kan dipertahun jawaban di akhirat. Oke. Semuanya menjadi roin. Akan bertahun jawab. Walaupun bukan anaknya sendiri, tapi itu umat kamu. Kalau sebagai seorang ustadz, sebagai umum balik, itu adalah murid kamu. Sebagai seorang pengurus itu adalah roiah kamu. Harus dibina. Harus dididik ya. Mas urat antara roiah. Karena apa? Lengah yang satu, atau mungkin yang satunya enggak begitu fokus, enggak begitu konsen, lah ya yang perhatikan. Dengan demikian, insya Allah, anak-anak LDI, kalau semuanya itu mantuknya serentak ya, mantuknya sama, oleh dari pimpinan di LDI, kemudian dari pengurusnya, dari pakar pendidiknya, dari mubalik mubalikotnya, ustadz-ustadznya, ulama-nya, orang tuanya. Orang tuanya. Mantuknya sama, ke depan tidak ke kanan dan ke kiri, atau apalagi ke belakang itu. Namanya ke dengkla itu, artinya satu kata, satu bahasa. Insya Allah, anak-anak LDI, ini insya Allah menjadi anak-anak yang sukses. Kalau dari PPG ini, yang diprogramkan? Di LDI kan lebih efektif pembinaan pada anak itu, di kelompok-kelompok pengajian masing-masing ya. Kelompok pengajian masing-masing, maka kita bantu. Dari pakar-pakar pendidik, untuk membuat kurikulum, supaya satu kata, satu bahasa. Ini materi yang diselesaikan seperti apa, targetnya sampai di mana, dan lain sebagainya. Kemudian cara menyampaikan seperti apa, metodenya, sistemnya diajarin semuanya. Sehingga, ini sangat-sangat membantu, terutama para yang di kegiatan belajar mengajar, di KPM, di kelompok-kelompok pengajian itu, para mobile-kembali-kembali bisa, ya, lebih mudah, hanya untuk mengikuti petunjuk yang ada saja. Kalau di bawah DPP itu, juga ada departemennya di DPP? Departemennya di pendidikan dan dakwah. Iya, betul. Yang membawahi ya, untuk penggerakan generasi penerus yang lebih baik ini ya. Dari kalangan ulama memikirkan itu semuanya, dari orang-orang saja memikirkan itu semuanya, sehingga, sehingga apa, bisa sinergi. Iya. Sinergi. Ke satu titik. Iya. Akhirat khairul apeko. Yes. Itu harus menjadi satu pemahaman yang sama. Betul, betul. Semua harus jalan dengan visi yang sama ya. Dan punya komitmen yang sama. Itu tadi memandang anaknya sendiri sebagai anaknya, orang lain pun juga memandang anaknya-anaknya sebagai anaknya sendiri. Kalau istilah saya itu harus dikeru, dikeru wongakeh. Iya. Dikeru wongakeh itu, dikerjain oleh orang banyak. Satu anak, misalnya, kalau ini nggak mempan gitu. Satunya, insya Allah, ya mempan. Ini nggak mempan, ini ya mempan. Karena kadang-kadang anak itu kurang mengidolakan orang tua. Karena mungkin tadi itu, kurang ada keteladanan dan pembiasaan. Betul, betul. Kurang bisa menjadi teladan dan... Maka mengidolakan pada Mubaleknya. Nah, Mubaleknya nanti sehingga, ngomong-ngomong-ngomongsa saja, insya Allah akan didengar oleh. Mana yang bisa masuk lah ya. Mana yang bisa masuk. Anyway, Habib ini kan juga bapaknya para Mubalik-Mubaligut di Pondok Pesantren Al-Ubaidah nih. Itu sejak kapan Habib mengajar di Ponpes Kertosono, saya masuk Ponpes Al-Ubaidah. Dulu namanya belum ada namanya ya. Belum Ponpes Al-Ubaidah ya? Ponpes Al-Ubaidah itu ada sejak saya diaman hati untuk mengelola itu. Dulu secara alamiah. Di tahun berapa ya? Karena Ponpes Al-Ubaidah itu kan didirikan oleh bapak Giaji Nur Hasan Ubaidah yang dulu ikut pamannya sepulang dari Mekah yang ikut pamannya di situ. Namanya Mbak Yasin itu. Kemudian secara alamiah dulu yang dibina hanya keluarga-keluarganya saja. Tapi lama-lama banyak yang ikut ngaji di situ. Terus semakin rame. Jadilah masyarakat sekitarnya mengatakan itu Pondok. Jadi apa itu yang ngaji banyak seperti Pondok. Kemudian kebetulan ada Kiai dari Kiai Dardin ya Pak Bapak Kiai Haji Eskandar Rasulullah itu. Tiba-tiba silaturahim di situ saya juga gak tahu komunikasinya seperti apa tapi tiba-tiba akhirnya kerasan di situ dan keluarganya diboyong ke situ. Nah begitu Pak Kiai Haji Nur Hasan Ubaidah wafat tahun 82 ya. Itu sudah digantikan oleh Pak Kiai Eskandar Rasulullah itu. Di tengah-tengah dalam perjalanan kepemimpinan beliau yang dipasai untuk mengelola Pondok itu yang belum ada namanya nah tiba-tiba ada santri dari Ngerse Oke dateng ya Santri dari Ngerse yang awalnya itu Mondok di Rodotul Muslimin Waung Sonuageng Sonuageng Waung Prambon Kabupaten Nganjuk dekat-dekat dengan Pondpes Alubeta Oke Tiba-tiba tertarik masuk situ ketemu dengan Kiai Eskandar kemudian santri dari Ngerse tadi itu ya ditimbang-timbang ditimbang-timbang kok kayaknya bisa ini didihatnya mampu ya ya gak tahu juga Pak Kiai Eskandar begitu melihatnya begitu ya begitu nah begitu wafat tahun 2004 kemudian ya santri dari Ngerse itu untuk menelanjutkan itu oke yang awalnya itu gak ada ketertarian di Ketasoro tapi kada Pak Kiai Eskandar itu orang yang gandeng orang Arab juga ya pasti anak-anaknya cantik gitu betul rupanya santri Ngerse ini ya pengen diambil menantu ini kayaknya bisa aja ya kan begitu ketemu ternyata ya gak ada gak ada kecocokan dan santri Ngerse tadi itu yang 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 saya ceritakan tadi itu yang saya maksud adalah ya Habib Ubeyidillah Al-Khasani itu betul awalnya hanya pengen diambil menantu tapi gak ada kecocokan ya gak perlu saya ceritakan tidak kecocokannya di sisi mana di mananya ya waktu Habib istilahnya mengelola tuh di awal itu itu santrinya udah berapa tuh Bip awalnya cuma sedikit ya jadi Pompes Ubeyta Kertosono itu punya kekhususan santri-santrinya itu kebanyakan dari keluarga Bapak Kia Yajin Ruh Hasan Ubeyta oke dari berbagai daerah kan diminta datang kasih kerjaan pokoknya makan-kak makan ngumpul ya itu yang penting ngaji dan ibadah terus ditambah dengan santri-santri yang tidak tetap itu sebagai santri pondok yang ngaji setiap saat sesuai dengan jenjangnya masing-masing kemudian karena Pak Kia Yajin Eskandar dulu itu punya keahlian khusus dan terkenal sekali yaitu ahli ilmu alat ya ahli nabu sorob dan ahli ilmu faroed sehingga banyak santri-santri dari pondok-pondok yang saat itu di bawah naungan lemkari ya kalau gak salah gitu sekarang LDE banyak pondok-pondok yang didirikan sekitar Kediri Ketasono bahkan sekarang juga sampai di luar Jawa itu ingin mengaji di situ meningkatkan keilmuan dua bidang itu dan juga kemudian ada keinginan setelah lulus dari pondok itu ingin memanfaatkan ilmunya supaya dapat jariah maka ingin tugas mengajarkan ilmunya ke daerah-daerah seluruh dunia bahkan sekarang sampai di mancanegara kemudian dites diuji dulu oleh Pak Kiai Skandar waktu itu dibantu oleh pengurus-pengurus yang lain guru-guru yang lain saat itu yang ada tapi cuma sedikit nah dengan demikian maka keterusan akhirnya yang mau tugas kemana-mana itu tes dulu di Ketasono nah saat saya di situ yang tes itu baru 150 200 paling banyak nah sekarang ini Alhamdulillah sudah tiap bulannya itu 700-800 bahkan bulan depan insya Allah 1000 nanti setiap bulan banyak banget sekarangnya pengembangan maka sekarang dibangun sekarang insya Allah gedung los di atas kurang lebih ukuran 35x55 untuk menampung pada saat motes itu ya nanti mungkin kapasitasnya 1500-2000 mau gak tiap mau tiap bulan harus meluluskan 1500-2000 daidayah mubalik-mubalikot dari Ketasono saya sejak di situ tahun 85 itu sekitar 150 sekarang sudah segitu itu dan Alhamdulillah sekarang sudah kita kembangkan kalau pontes Obaida hanya khusus untuk tes calon balik-balikot dan deklat daidayah kemudian sekarang ada pondok baru 2 kilo dari pondok itu ada pondok Benderan pondok Benderan bagaimana maksudnya santri Benderan santri Benderan yang dari awal ada yang 3 tahun 4 tahun di situ sambil sekolah karena ada kita kerjasama dengan SMK Budi Utomo Gading Mangu Perak Jombang sekarang sudah 4 tahun umurnya Alhamdulillah siswanya sudah kurang lebih 500an sekarang ini betul masih proses sarana-parasarannya masih senang berjalan terus kalau di di ponpes nih itu metode pengajaran itu seperti apa sih ya kalau di tes ya pada saat mau tes kita tes kemampuan pada tes kemampuan tentang bacaan Al-Quran memberikan makna keterangan sesuai dengan tafsir yang diajarkan itu kemudian di tes masalah etikanya terutama etikanya bukan terutama ya semua terutama ya etikanya akhlaknya tentang ubudiyahnya tentang ketoatannya ketoatan terhadap Allah Rasul ketoatan terhadap pemimpin-pemimpin yang ada termasuk pemimpin-pemimpin bangsa pada kiainya pada ulamanya itu diuji disitu oh ini menjadi bocoran juga nih buat liners nih jika sudah siap untuk tes nah itu tadi tuh yang akan yang akan dites diuji itu adalah bagian-bagian tadi ada tes fisik juga tes fisik juga iya untuk tes mental kayak ikut ada lagi bangun apa itu ikut bantu-bantu iya iya nah bib kalau ngomongin santri kalau zaman dulu santrinya itu sama sekarang itu bedanya apa sih bedanya dulu santri santri dulu itu lugu ya polos ya polos lugu polos jadi ketaatan dengan gurunya dengan ustadnya dengan kiainya dengan ulamanya itu gimana ya tidak perlu ada sebuah motivasi khusus oke sudah dengan sendirinya secara alamiah ya itu tadi karena belum ada pengaruh belum ada medsos belum ada gadget teknologi fokus anak itu kalau udah ngaji ya ngaji bagaimana supaya berhasil harus ada ketaatan ada takzim termasuk ketulusan ya dengan ustadnya dengan kiainya kalau istilah ada yang ngambil berkahnya dari sebeginya nah sekarang ini sudah pengaruh seperti ini ya tadi saya katakan itu dari dasar ada pendidikan dari lingkungan itu yang membawa kadang-kadang anak punya pikiran pengen berbuat baik punya sobat satunya yang tinggi dengan gurunya dengan kiainya dengan ulamanya tapi melihat temannya biasa-biasa saja artinya wah kalau sekarang ini bahkan kadang-kadang dibully kalau teman-temannya kalau ikut-ikutan apa itu terlalu dengan kiainya dengan ustadnya dengan terlalu munduk-munduk wah kamu ketiga lah zaman kamu gak gaul gak gaul gak gaul lo itu mengaruh namanya anak sekarang apalagi dibully betul-betul itu yang harus diperkuat ya mentalnya kalau dari sekian puluhan ribu itu yang mondok di ponpes ada gak sih santri-santri itu yang punya cerita tersendiri sama Habib yang pertama yang jelas modusnya cinta modusnya cinta wow oke ada santri tiba-tiba mencintai gurunya wow oke oke ini kayak FTV-FTV ternyata ya itu istri saya saya sekarang gini oh gitu santri saya tiba-tiba saya antara sadar dengan tidak sadar kalau tiba-tiba ada sebuah kata indah yang menusuk di lubuk saya yang terdalam kalau itu sederhana yaitu C-I-N-T-A saya kemudian gak mampu untuk menolaknya oh gitu karena yang jelas sesuai dengan selera saya benar-benar jadilah istri saya sampai sekarang ini yang kedua yang kontradiksi dengan itu tadi ceritanya ada anak dari Sumatera sana itu yang benar-benar istilahnya orang Jawa itu mau limos sudah dilakukan semuanya ya ya pencuri ya minum-minum yang keras dua sana sebagainya orang tua ya tiba-tiba diusil oleh kedua orang tuanya kemudian ikut naik truk sampai ke Jakarta di Jakarta dia bingung mau kemana ada kereta api naik aja kereta api jalan kemana dia gak mungkin gak tau nah tiba-tiba di dalam kereta itu di sampingnya ada seorang Mubalek yang baru tuga dari Jakarta wah sama-sama takutnya yang tadi itu istilahnya banjing kan gitu ya takut dengan Mubalek ini perasaannya wah ini banjingan ini Mubalek juga lihat banjingan ini wah ini banjingan ini sama-sama saling-saling membajingkan karena mungkin ya pakainya Mubalek yang biasa-biasa saja ya tidak kelihatan nyantri seperti saya mungkin tampilannya ya bener-bener karena takut Mubalek ini kemudian ngambil Al-Quran malam-malam ngambil Al-Quran begitu ngambil Al-Quran yang anak Sumatera tadi itu bingung loh ini potongnya bukan seorang gak ngerti Ustadz bukan orang yang dandannya kayak bukan dandanan ini terus tanya apa yang kamu baca ini namanya Al-Quran kok mudah amat kamu gak tahu Al-Quran ini ya memang sejak kecil saya gak ngerti Tuhan saya gak olah saya tidak didirik urusan agama saya ingin kayak kamu dikisir cerita gitu oke kalau kamu ingin seperti saya ya kamu siapa saya Mubalek Mubalek itu makanan apa bingung ceritakannya susah akhirnya kemudian dibawa sampai ke tujuannya turun di jombang tapi begitu di ketosono ingat dengan saya turun diajak masuk ke pondok itu serahkan saya tanah sehat gini-gini lah kok sadar dia mau ingin jadi orang baik oh gitu alhamdulillah nah kebetulan pondok juga punya kebun namanya kebun cengkeh di Ponosalam jombang itu akhirnya anak ini kita bawa ke sana sambil ya amal soleh karena itu punyanya pondok cari pahla pun mencari opah sambil mondok di sana betul begitu mondok dua tahun kaget saya disapa di ketosono assalamualaikum pak ubat alhamdulillah kamu siapa saya dulu yang bajingan itu lho pak gitu langsung gitu yang mana yang dua tahun yang saya kemudian di Ponosalam ngapain kamu disini saya sengaja tes pak tes apa tes mubalek kamu sudah mau jadi mubalek ya gitu alhamdulillah pak Allah paling barokah bahasanya sudah beda alhamdulillah yang lebih menarik lagi kemudian setelah sudah di ketosor dia tugas di mana-mana katanya 4-5 kali tugas berarti setahun-setahun setahun-setahun berpindah-pindah ya pulang lagi orang tuanya kaget begitu orang tuanya kaget kok sudah pakai baju kuku dan lain sebagainya dia ditanya orang tuanya kamu selama ini kemana nak bu pak saya mau sholat dulu kaget kamu selama ini gak pernah sholat gak ngerti sholat begitu sholat ya segala macam ya mempecah kuat dan lain sebagainya kemudian anak itu orang tuanya dikatakan katanya kamu tidak mengikuti ajaran yang benar katanya padahal dulu bajingan sekarang menjadi anak ahli al-quran ahli ibadah jadi da'i-da'i tapi karena pikiran orang tuanya yang sempit menganggap anaknya ikut sebuah organisasi islam yang pada umumnya masyarakat pada umumnya sebagian masyarakat mengatakan bahwa itu tidak cocok untuk kamu ajaran seperti itu tidak cocok untuk kamu kata orang tua kalau kamu tidak mau kembali seperti dulu pergi kamu dari sini nalarnya kalau tidak mau kembali seperti dulu berarti kan jadi bajingan lagi betul tapi orang tua gak sadar itulah kembali pada tadi itu mindset orang tua kalau tidak fokus urusan akhirat jadinya seperti itu gak sadar kalau kamu gak kembali seperti dulu berarti kan jadi bajingan lagi gak sadar kan kalau minggat diusir lagi minggat pergi lagi dan sekarang saya gak tahu dimana ketika ada event besar Cinta Alam Indonesia saya menyampaikan makalah saya upset waktu itu kalau ada anak yang saya ceritakan yang ada di sini tolong Amasoleh datang ke saya tapi belum belum dengan anak itu semoga akan itu yang paling menarik jadi yang pertama adalah nuansa cinta yang kedua adalah nuansa bajingan Bip anyway total santri yang udah lulus tuh dari ponpes Alubaida tuh kira-kira berapa ribu sih kalau saya dari tahun 85 ya kalau misalnya rata-rata 200 saja sekarang ini kita pikir rata-rata 200 sekarang sudah berapa itu lah kalau 200 sekarang ya kurang ya rata-rata 250 aja lah berapa itu teman-teman atau bisa dilihat nanti di kira-kira ya ijazah Mubalikot yang saya tanda tangan di juga disitu ada nomor apa ya nomor apa namanya nomor ijazah biasanya ada yang garis miring nah sebelum tahun itu ada urutan ya ada nomor berapa ribu urutan ya itulah jumlah Mubalik yang lulus dari Ketosono sejak Oktober 85 sampai sekarang jadi Oktober kemarin adalah hari ulang tahun saya saya masuk ponpes Alubaida Ketosono nah total nih Bip tadi kalau saya hitung-hitung cepat ya total tuh berarti sekitar 111 ribu santri yang sudah lulus wow kasih tekan tanganmu lebih bahkan ya itu kalau hitungan kasar berarti udah ratusan ribu wih bahkan lebih ya ini keren banget loh seberapa besarkah sih Bip porsinya santri dalam perannya membantu pemerintah untuk membangun SDM yang berkualitas Bip para Mubalik-Mubalikot para daidai yang kita tetek di Ketosono itu pada akhirnya nanti kan terjun di tengah masyarakat ya nah sebelumnya ada yang melanjutkan sekolah ada yang menjatuhkan kuliah karena ada yang tetek di Ketosono itu mengambil cuti oh oke ribuan sekolah SMA misalnya berangkat atau yang banyak sekarang ini cuti kuliah ya cuti kuliah atau sudah kuliah sudah sarjana baru ngambil nah disitulah kemudian kita kita bekali selama makanya bukan hanya tes calon balik-balikot tapi juga diklat juga iya diklat juga diklat ya disitu juga kita isi dengan berbagai macam pengetahuan umum tentang wawasan kebangsaan tentang dan lain sebagainya tentang apa ini kontribusi kita pada pemerintah sesuai dengan kemampuannya masing-masing kalau nanti kamu jadi pegawai negeri jadi pegawai negeri yang jujur yang amanah yang punya akhul karimah dan lain sebagainya itu kalau nanti kamu jadi TITN dan seterusnya jadi dengan sendirinya para daidaya para balik-balikot lulusan alubeta kertasono karakternya iya pasti nanti akan terjun di tengah masyarakat dan kita tekankan hidup kearuh harus bermanfaat untuk bangsa negara dan agama disamping untuk diri kamu sendiri dan keluarga kamu kalau anak-anak kita ya santri-santri calon balik-balikot yang di kertasono itu kalau masih dalam satu bingkai masih dalam satu frame kalau saya menganggap masih dalam satu kandang punya pemikiran yang sama punya kefahaman yang sama dalam urusan agama maupun urusan ke duniaan urusan negara urusan pemerintahan itu karena saya di Indonesia saya diberisakan di Indonesia dipinterkan di Indonesia saya jadi orang sukses di Indonesia betul sehingga sebagai tanda syukur saya alah membangun membangun bangsa ini sesuai dengan kemampuan saya sesuai dengan pengetahuan saya ilmu saya dan kapasitas saya sebagai tanda syukur saya kepada Allah dan malam yaskurinnas lam yaskurillah barang siapa yang tidak bersyukur pada manusia berarti tidak syukur pada Allah saya bersyukur pada bangsa ini saya bersyukur pada guru-guru saya yang ada di Indonesia ini ya 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 yang membuat kita sampai seperti sekarang ini maka kami kerjasama menggandeng semua pihak ya itu kolaborasi ya kolaborasi dari TNI Belorli dari MUI dari Kemenak sekarang ini saya tambah dengan kejaksaan ya sebentar lagi nanti ini perdana yang pertama kali itu dengan materi yang berbeda tentunya menambah khasanah pengetahuan pada santri santri ya dan terutama adalah wawasan kebangsaan wawasan agamanya oke wawasan kebangsaan oke sehingga fit dunia khasanah menjadi kenyataan wafil akhir di khasanah benar-benar terwujud sebagaimana impian, harapan dan cita-cita besar kita sepakat Bib untuk lebih ini nih untuk lebih apa namanya lebih seru lagi nih di podcast kita kita tuh udah membuka lain pertanyaan di sosial media kita nih Bib di LDI News ya nah ada tiga pertanyaan yang kita pilih ada tiga nih dari sosial media kita ya simple-simple aja ya jawabannya jingat-jingat saja siap jawaban ini sesuai dengan saya bisa jawab betul harapannya bisa dijawab lah gitu ya Bib ya ini ada pertanyaan nih dari sosial media Instagram yaitu dari Rifki Yaki waw bagaimana cara menomorsatukan agama menomorsatukan agama di era digital sekarang ini mindset kita pikiran kita bahasa bener sebetulnya fokus seperti yang saya katakan tadi selama manusia itu belum bisa menomorsatukan urusan akhirat maka menganggap dunia ini segala-galanya sehingga diperbudak oleh dunia sehingga waktunya pikirannya tenaganya habis hanya urusan dunia untuk menggapai urusan dunia yang mata ul gurur mata om kolil tadi mohon maaf dalam konteks dunia semua ini kita perlukan tetapi hanya saja jangan sampai kemudian ini melibas menindas urusan akhirat yang khairul lakam yang khairul yang khairul di nafiyah abadan dimana manusia sejakat ini oleh Allah hanya dipersiapkan surga dan neraka farikon filijana farikon vis sair maka harus kita tanamkan jiwa seperti itu toh dan fakta dan realitas kehidupan yang menjadi simbol kesuksesan hidup sekarang ini pada umumnya orang yang pecinta dunia adalah harta pangkat dan popularitas padahal banyak orang kaya tapi hidupnya malam rana banyak orang pangkat tapi hidupnya malas karat ujungnya masuk dalam penjara karas karat banyak orang yang punya popularitas seperti selebritis tapi hidupnya malah penuh dengan tangis saya ulang banyak orang berharta kaya tapi hidupnya malah peranah karena gak jelas kebahagiaan itu seperti apa laparnya namanya kehidupan hidup itu seperti apa untuk supaya pikiran kita itu fokus ke hargaan ya itu harus bisa memberikan nilai dunia seperti Allah menilainya harus bisa memberikan harga dunia seperti Allah memberikan harga pada dunia harus bisa memandang dunia seperti Allah memandangnya kalau kontradisi dengan penilaian Allah tentang dunia gak akan ketemu dengan akhirat karena menganggap dunia segala kalanya diperbudak oleh dunia oke ini semoga sudah terjawab nih ya untuk Rifki Yaki ini ada pertanyaan kedua nih di sosial media kita nih dari Hafidh Barka apa saja tantangan terbesar generasi muda saat ini dan bagaimana solusinya yang jelas medsos dan persaingan oke tuntutan hidup tuntutan hidup sejak Nabi Adam dituntut untuk hidup maka Nabi Adam dan anaknya berkerja keras sesuai dengan eranya saat itu sesuai dengan zamannya tapi belum ada persaingan oke sehingga ketika Nabi Adam dan anak-anaknya dan juga keturunnya dari berapa dekade yang ada dari pikirannya adalah seperti orang-orang tua sekarang ini orang-orang lama ya sepenting sepenting manganwarek menyandang utuh makan kenyang berpakaian ya gak sampai sobek-sobek lah itu sudah sebuah keberhasilan sudah merupakan satu potret keberhasilan dan kebahagiaan hidup oke kalau sudah orang bersaing ibarat orang balapan kalau olahraga sendiri ya sudah santai-santai saja gak ngejar kejar-kejaran sampai juga berhenti betul ngelak apa ini haus ya minum lapar ya minggir saja ke warung pecel sarapan karena persaingan jadinya memaksakan diri walaupun jantungnya sudah deg-degan jantungnya sudah nyut-nyutan jantungnya sudah berketar tapi karena bersaing saya harus menang saya harus menang saya harus menang orang bersaingnya targetnya kan harus menang yes benar kompetisi ya kalau orang memenuhi kebutuhan secukupnya tapi kalau bersaing berkompetisi targetnya adalah juara menang jagat sekarang ini sudah diwarnai dengan berbagai macam bentuk kemasyiatan ya sebenarnya diceritakan dalam khatis banyak sekali itu zaman fitnah dan sejak pagi itu sudah kemasyiatan yang dilihat pengaruh dari medsos anak-anak kita begitu buka hp apa yang dilihat tayangan pertama kali adalah wanita-wanita yang membuka aurot bahkan kadang-kadang sekarang ini iklan-iklan gak nyambung kalau iklannya sabun sabun iklannya apa itu bedak kalau kecantikan menggunakan bintang 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 iklannya perempuan masih agak wajar walaupun berdosa kan dalam konteks aurot ya tapi apa hubungannya dengan pompa air oke saya nangkep nih apa hubungannya pompa air menggunakan bintang yang seharusnya kan yang disotting yang disot itu air yang mengalir air yang muncrat atau gunung yang meletus tapi yang muncul adalah wanita setengah telanjang apa hubungannya dipaksakan jadi jakat sekarang ini sudah dipaksakan untuk maksiat dan berbuat dosa akibatnya apa bencana merajalela yang tidak ikut berdosa pun juga ikut merasakan bencana itu ini seharusnya sudah kita pikirkan semuanya ikut berpikir karena ini mulai dari tingkat pemimpin negara pemimpin bangsa ini para kiai para ulama para habaib para guru-guru ustaz-ustazah harus sudah orang tua terutama harus sudah mulai kembali pada pemikiran lama artinya pemikiran pemikiran yang mengarah fokus yang namanya kebahagiaan yang sejati yang hakiki yang abadi hanya kebahagiaan di akhirat nanti karena hanya ada surga dan neraka dan abadi ya betul-betul oke ini pertanyaan terakhir dari Iqbal definisi rendah hati menurut Habib itu seperti apa sih rendah hati itu walaupun tinggi jangan merasa tinggi mau setinggi apa juga apalagi memaksakan diri untuk tinggi contohnya kalau kamu pendek pendek saja di saat foto bersama posisikan dirimu jejir orang yang pendek supaya kalau kamu gak merasa malu karena saya segini kok sebelah saya segini ya cari saja yang sepadan dengan kamu lah betul gak usah pakai sepatu jinjit kurang tinggi dengan temannya kemudian naik di atas bangku kurang tinggi naik di atas tangga kurang tinggi naik di atas menara akibatnya apa memang ketika kamu di menara ribuan orang yang bisa melihat kamu tapi ketika kamu terpleset hancur jatuh ya mulai dari ujung rambut sampai terlepak kaki jadilah kamu berkeping keping tapi kalau kamu jatuh dengan kesederhanaan kamu ketawa Tuhan kamu kamu tidak merasa malu merasa gengsi kalau pendek pendek saja ya istilahnya orang Jawa itu pol-polnya jatuh paling-paling hanya ya lanjut sedikit tapi kalau jatuh dari atas memaksakan diri ya terima apa syukuri apa adanya hidup adalah anugerah tetap jalani hidup ini untuk melakukan yang terbaik itu itu konsepnya Pak Waduk syukuri apa adanya itu jangan ingin yang lebih tapi tetap berusaha lah tapi jangan ingin bersaing oke jangan membanding-bandingkan dan menyang-nyaingkan diri kamu dengan orang lain terpleset jatuh kamu berkeping nah Bib ini last but not least nih Bib sebelum kita akhiri podcast kita hari ini Bib pesan untuk para alumni santri pondok pesantri nah lu baik Ida Kertosono dari Habib yang pertama kamu syukur ya sebagai orang iman kamu juga menjadi pejuangnya orang iman jadi orang iman itu sudah oke sudah baik tapi kamu menjadi pejuangnya orang iman artinya memperjuangkan keimanan dan ada upaya ada usaha ada niat ada tekat untuk menjadikan orang lain menjadi orang iman juga artinya menjadi orang baik menjadi orang yang soleh menjadi orang yang soleh menjadi orang yang ahli ibadah menjadi orang yang ahli takor pilallah dan seterusnya dengan demikian maka kamu anak-anakku semuanya para pembalik-pembalik sudah menuduki level khairukum man ta'alamun qurana wa'alamah ini apresiasi langsung pengenangkan dari Rasulullah khairukum sebaik-baik kalian semua adalah man orang ya ta'alamah yang mau mondok kalau di LTE mondok siapa man wa'alamahu dan tes di ketosono kemudian tugas siapa man kalau mana artinya seperti itu sebaik-baik kalian semua orang iman orang iman sudah baik tapi ada yang lebih baik lagi yaitu yang mau mencari ilmu yang mau mondok dan memanfaatkan ilmunya sehingga menjadi jariah yang kedua kamu jangan kecil hati ya karena kamu sudah masuk dalam anak-anakku kamu sudah masuk dalam wilayah intansuroh yang surkum sudah masuk dalam wilayah pertolongan Allah karena membela agama Allah meluhurkan agama Allah mengembangkan agama Allah pasti akan ditolong oleh Allah karena yang punya agama adalah Allah nah di dalam wilayah pertolongan itu disitu Allah sudah mempersiapkan wa'yarzukuhu min haithu layah tasiba rezeki yang tidak kamu sangka rezeki yang tidak kamu pernah bayangkan tidak pernah kamu impikan seperti apa itu ya nanti saja nah Alhamdulillah saya bisa mengatakan debikan karena saya merasakan itu yang tadi saya katakan saya lahir dari keluarga fakir min al-fukoro sekarang Alhamdulillah seperti ini dan Alhamdulillah juga bisa diterima oleh masyarakat insya Allah mudah-mudahan menjadi jariah saya termasuk bisa mencetak mubalik-mubalik yang ratusan ribu tadi itu mudah-mudahan itu jadi jariah saya dan Alhamdulillah dalam urusan Ubudiyah seharusnya tidak perlu dipamerkan tapi ini fakta orang haji itu kan mahal ya orang umrah juga begitu walaupun umrah mudah tapi yang mahal yang sulit itu haji itu sebenarnya murah tapi yang sulit itu bayarnya kan gitu benar-benar dan antriannya sebagai seorang saya sebagai seorang mubalik yang sekarang dikatakan gurunya mubalik atau mubalik atau apalah gitu Alhamdulillah sering kesana sering dipanggil oleh Allah untuk haji ya tanpa bayar bahkan dibayar namanya wayar zuku min khaitun layak tasib iya iya dan yang kedua masih banyak hal yang yang dulu dugaan saya Alhamdulillah istri saya cantik walaupun saya nganteng itu benar-benar itu maksudnya ketua aman dari Allah balance jadinya benar itu pesan buat alumni sandri ya ya nanti kan tetap korona Allah ya benar utamakan urusan ini jangan sampai di LDE ini urusan umat jangan jadilah kamu jadilah pejuang jangan menjadi selebritis ya jadi pejuang itu artinya berarti berkorban kalau jadi jadi selebritis nanti ya artinya banyak memberikan kontribusi tidak dikontribusi oleh orang lain ya cari gaji cari bayaran bukan cari popularitas jangan jadi selebritis tapi jadi pejuang artinya berarti berkorban toh kita berkorban harta tenaga pikiran dan waktu Allah juga sudah mempersiapkan wayar zuku min khaitun layak tasib dan itu yang lebih besar daripada apa yang kamu korbankan untuk umat ini lebih besar loh itu ya betul betul bahkan jangan hitung-hitungan matematika dunia kalau matematika dunia satu tambah satu sama dengan dua tapi kalau hitungannya Allah satu sama satu sama dengan tujuh ratus tujuh ribu tujuh ilah masya Allah sampai seterusnya dan yang yang terakhir jangan sampai menganggap bahwa yang mempertolongan Allah hanya sisi finansial atau materi itu salah itu Allah memberikan pertolongan kepada hambanya yang menolak agamanya Allah kadang-kadang finansialnya biasa-biasa materinya biasa-biasa tapi Allah memberikan sesuai yang lain yang nilainya justru lebih besar daripada finansial dan materi apa itu seperti istri yang solehah anak yang soleh dan solehah warga yang sakinah mawata waruhmah yang menjadi baiti jannati wah itu nilainya lebih tinggi itu daripada pol-polnya itu daripada sekedar harta harta bisa hilang jujuri malik tapi itu terbawa sampai mati itu yang namanya itu nilainya lebih tinggi lebih besar lebih membahagiakan lebih menjadikan hidup rumah tangga menjadi indah daripada sekedar harta dan finansial dan materi keren banget loh ini mungkin itu ya Bip ya untuk yang bisa kita diskusikan di podcast kali ini di lain setok kali ini Alhamdulillah jazah kalau hero Habib telah memberikan banyak pencerahan nih kepada kita kepada liner semua semoga apa yang disampaikan ini bisa menjadi manfaat dan barokah untuk kita semua Amin oke liner semua terima kasih banyak Alhamdulillah jazah kumula hero sudah menyaksikan podcast lain setok kali ini bersama Habib Ubed sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya jangan lupa untuk subscribe terus tonton terus Lines Talk di LDI TV bersama dengan Instagram TikTok dan social media lainnya dari saya cukup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton